hai oke balik lagi masih bersama gua Sobrai Oke Brother sekarang kita riding riding lagi Brother ini masih dalam halilibur Brother gimana suasana di jalan gitu akan semacam total atau kayak gimana gitu gue pengen lihat ini gua sekarang mau arah ke Cikalong Brother jadi gua pengen tahu gitu lihat di jalan kayak gimana gitu di hari-hari libur gitu ini mah gua nggak hiling hiling-hilingan ini mah gua nggak liburan cuman gue riding riding santuy aja gitu dalam rangka masih hari-hari libur gitu brother libur panjang kan ini besok mungkin eh bakalan ini ya bakalan maras pada masuk kerja ya udah pada masuk kerja gitu saya jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua Sobrai 98 Oke blader buat kalian yang sudah subscribe channel ini tebusin dulu like-nya sampai 200 biar gua lebih semangat lagi dalam membuat konten konten yang dapat menyebabkan kalian terhibur oke Cok aduh ini siang hari yang sangat panas-panas ceria ya sekarang udah memasuki musim terang gitu brother jadi aman lah untuk riding riding gitu enggak takut keujanan gitu Cok semoga aja kita di jalan nemui sesuatu hal yang dapat menyenangkan masih sepi ya jalur sini gitu enggak tahu jalur sana gitu ini gua mau ke jalur Cikalong gitu tapi enggak tahu nyampe Cikalong atau enggak gitu cuman gua jalurnya Jalur Cikalong sekarang gitu pengen lihat aja gitu itu suasana disitu apakah rame ataukah malah sepi gitu brother kita lihat aja gitu brother wuh ternyata sangat rame gitu brother ternyata rame sekali wuhh macet tuh wah macet tuh oke brother wuh ternyata ada macet-macet sedikit ya tapi jalan sini masih aman-aman aja kok enggak macet-macetan parah gitu jelur atas lo yang sangat macet gitu brother benar-benar lagi kan mau pada masuk kerja gitu jadi mungkin sekarang mumpung lagi libur gitu pasti berarti mereka wuhh banyak banyak riding-riding juga Cok gitu banyak kering riding juga yang jalan-jalan yang hailing hailing hahaha biasa dulu Cok aduh mantep sekali cuman kita tuh harus hati-hati yang lagi perjalanan jauh libur-liburan usahakan safety-nya ya jangan lupa pakai helmnya pakai jacket pakai sepatunya dan segala peralatannya cek kondisi lagi kendaraan lah gitu yang semestinya kalian cek gitu kalau misalkan jauh-jauhan gitu untuk yang mau liburan gitu pakai kendaraan gitu maupun mobil ataupun motor gitu brother sama aja harus cek kondisi gitu biar selamat sampai tujuan enak enak eni ini mah eh panas-panas oke udah lama juga kan gitu nggak riding-riding di hari yang sangat ceria ceria ini gitu biasanya mendung-endung gitu ridingnya ada bus juga di belakang brother belakang gua ada bus brother belakang sini gua rame sekali ya pokoknya ini mah rame sekali pokoknya ini mah udah mulai rame sekali nampak-nampaknya jalur sini juga gas pelan-pelan nih belakang yang belakang berisik banget anjay pada ngelaksonin pada gua pengen jalan santuy gitu brother Aduh ini emang nggak bisa jalan santuy oh iya pada buru-buru nggak tahu pada kemana gitu pengen buru-buru aja di jalan itu padahal gua pengen jalan santuy ini cok berisik banget padahal udah gua minggu dah minggir-minggir juga gua ini maco cuman nggak tahu kenapa ini tuh pengen aja yang bobo-bobo-bobo oke brother buat kalian yang masih liburan pada kemana aja nih brother liburannya Coba tulis di kolom komentar gua pengen tahu gitu gader-brader Aik semuanya itu liburannya pada kemana gitu apakah sama kayak gua gitu masih di tempat sendiri aja gitu enggak kemana-mana gitu di rumah gitu ini mah gua bukan liburan cok gini mah gua pengen laut liat aja gitu di jalan gitu seramik kayak gimana gitu udah nggak jauh dari rumah juga juga sih ini mah masih deket-deketan gitu brother uh ini sekarang gua ada di Cigalonggong brother tapi masih aman sih daerah sini masih aman masih aman masih aman masih nggak macet gitu brother kirain gua bakalan macet parah gitu brother ternyata eh masih biasa aja ternyata masih biasa aja gitu brother ini sekalian aja gua ngoceh ngoceh ceria di jalan gitu kan ada yang nanya tuh di kolom komentar gitu brother nanya tentang apa ya modifikasi katanya Bang motor yang pengen simple dimodif kayak gimana gitu udah bannya dikecilin terus pelaknya di repaint terus ditambahin apalagi kalau belum pakai stripping ke menurut gua gitu ya Pak pakai stripping custom jangan pakai stripping orilah gitu biar agak-agak ala-ala auto trend gitu brother jadi tambahin gitu ganti strippingnya sama stripping yang custom gitu yang transparan atau yang hologram hologram juga terutnya Bapalah terlalu rame-rame dikit lah yang penting udah diganti aja gitu biar kelihatan lebih elegan gitu motornya brother jadi nggak pakai stripping ori gitu kalau menurut gua sih gitu jadi buat yang komentar di kolom komentar gua itu enggak selalu bales banyak-banyak cuman bisa bales satu kali doang gitu biar enggak kena spam aja brother komennya jadi maaf aja gitu pasti gua bales cuman satu kali gitu nah selebihnya gua bakalan ngoceh di video gitu kan jadi udah band dikecilin katanya mungkin dia alirannya untuk baby look ya kalau misalkan ban kecil gitu dia lebih suka ke aliran baby look gitu brother kalau udah dikecilin banyak sinet pilotnya udah diri pen nih lah gua saranin pakein stripping aja brother ke stripping custom gitu yang apa aja lah menurut kalian suka gitu custom banyak yang transparan gitu yang transparan itu kan masuk ke semua bodi warna motor yang kayak gimana juga nah untuk lebih-lebihnya lagi pengen biar nggak terlalu rame-rame amat gitu ya nggak terlalu banyak aksesoris yang dipasang lah intinya kalian juga upgrade aja pengeremannya mulai dari kaliper itu kan nggak terlalu rame-rame kaliper sama selang rem udah gitu aja kalau master remnya nggak kebeli udah kaliper aja gitu ganti sama kaliper itu juga udah bagus kok kalau misalkan kan simple budget gitu apalagi kalau misalkan punya budget lebih ya udah sekalian ganti master remnya co biar kelihatan agak mewah gitu motornya brother gitu kan nah jadi itu doang ya saran dari gua lah gitu sama sarung jok lah gitu kalau sarung jok sih nggak apa-apa warna hitam juga gitu biar lebih simpel juga gitu nggak apa-apalah soalnya kan itu untuk simpel untuk harian gitu bukan untuk kontes brother jadi beliau dipakai nongkrong tapi enak dilihat katanya gitu jadi tipsnya kayak gitu doang brother nah itu cuma selingan aja gua ya semoga yang komen di kolom komentar nonton video ini gitu gua lupa tadi di awal mau ngebahas itu cocok Aduh enggak ada dede sama sekali ya di jalan karena mungkin udah pada kemana gitu pada liburan gitu ke pantai gitu karena pantai itu sekarang jadi momen untuk liburan rame sekali aslinya di pantai juga gua lihat tuh di pantai pelabuhan ratu waduh postingannya ternyata juga disini enggak macet brother jadi santai aman ya buat kalian yang pengen ke jalur bendungan cirata ternyata aman enggak macet sama sekali gitu brother tapi di depan kayaknya itu macet cok kayak kayaknya gitu di depan itu macet cok gila enggak bakalan jauh gua eh takut macet anjir penggel soalnya kayaknya macet cok disini cok udah rame-rame juga disini cok udah rame-rame juga cok disini Aduh-duh oke brother jadi ini gua ngeceh ngeceh udah kepanjangan juga dan situasi disini enggak terlalu rame banget ya jadi mungkin nanti di next video gua bakalan ngeplog ngeplog serial lagi ya mungkinlah semoga kalian terhibur dengan video-video gua ini walaupun video gua cuman ngeplog ngeplog kayak gini doang gitu saya jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment and subscribe dan follow juga Instagram gua sobray98 Oke see you next video bye